Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya jenny ramdhani di video kali ini saya akan membahas cara ganti background zoom meeting di laptop pernahkah anda merasa malu saat akan melakukan pertemuan menggunakan zoom meeting karena situasi rumah kita sedang berantakan dan itu akan terlihat oleh peserta yang lain atau anda mungkin merasa bosan dengan background yang ada dan ingin menggantinya dengan background yang lain nah untuk mengatasi permasalahan tadi silahkan anda simak video ini sampai selesai dan jika anda suka dengan video ini silahkan anda klik like dan silahkan tinggalkan komentar dan bagi yang baru bergabung di channel ini silahkan anda klik like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya baik teman-teman semua yang pertama disini saya buka dulu aplikasi zoomnya ya kebetulan disini saya sudah menginstallnya ya jadi saya buka dulu aplikasi zoomnya nah selanjutnya untuk mengatur virtual backgroundnya bisa dilakukan sebelum kita melakukan meeting ya atau juga setelah kita melakukan meeting ya saya coba disini melakukannya atau mengaturnya sebelum kita melakukan pertemuan ya kita klik saja disini ya di bagian setting ya kemudian selanjutnya silahkan teman-teman pilih background and filter ya nah ini adalah gambar latar ya atau background sebelum saya menggantinya dengan background yang ada di zoom meeting ya teman-teman jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya ini tips dari saya yang harus diperhatikan teman-teman yang pertama kita harus berada di sudut dinding ya teman-teman jadi kita jangan menggunakan background terlalu lebar ya terlalu luas jadi silahkan teman-teman diam di satu sudut ya atau diam di satu dinding yang backgroundnya itu satu warna ya kebetulan disini saya warna cat rumah saya ini berwarna biru ya teman-teman kemudian selanjutnya yang kedua tips dari saya ini ya teman-teman silahkan teman-teman gunakan warna pakaian yang tidak serupa dengan warna background ya disini kan backgroundnya warna biru nah disini maka sengaja saya menggunakan baju berwarna merah ya teman-teman karena nanti kalau kita menggunakan baju berwarna biru maka ini gambarnya akan samar-samar ya teman-teman nah sekarang coba kita praktekkan dulu bagaimana cara mengganti backgroundnya ya nah sebetulnya di zoom meeting juga ini sudah disediakan backgroundnya ya teman-teman jadi ini silahkan teman-teman tinggal pilih saja disini misalkan disini saya akan menggunakan gambar ini ya teman-teman tinggal kita klik saja disini ya nah maka secara otomatis si backgroundnya ini sudah berubah ya teman-teman teman-teman dapat melihat sendiri ini kita seperti berada di sebuah jembatan ya kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mengganti dengan background ini misalkan ya teman-teman kita tinggal klik saja nah seperti itu begitu pun juga yang ini ya atau misalkan kita ingin menggantinya dengan background yang ini ya teman-teman nah jadi seolah-olah kita sedang berada di pantai jadi kita bisa melakukan pengaturan background ini sebelum kita mengadakan pertemuan ya nah sekarang coba kita kalau sudah masuk ke zoom meetingnya ya nah sekarang saya klik new meeting ya jadi kalau untuk memulai meeting baru ini kita klik di new meeting kalau ingin bergabung kita klik saja join ya teman-teman jadi saya klik new meeting disini nah jadi nanti backgroundnya ini akan seperti ini ya teman-teman teman-teman dapat melihat sendiri ya kebetulan ini saya merekamnya pada malam hari jadi pencahayaannya kurang begitu bagus ya teman-teman nah kemudian pertanyaannya bagaimana kalau kita sudah masuk crew meeting ya dan ingin mengubahnya nah ini saya sudah masuk ya meskipun kita sudah masuk ya teman-teman kita bisa mengubah backgroundnya ya caranya tinggal kita klik saja di bagian video sini ya teman-teman di bagian tanda panah ini kita klik ya kemudian choose virtual background tinggal kita pilih saja ya nah jadi seperti ini ya seperti tadi silahkan teman-teman pilih background yang mana yang ingin teman-teman pergunakan ya atau jika teman-teman ingin menambahkan background yang lain yang ada di laptop kita ya tinggal teman-teman klik tanda plus saja disini ya add image or video ya jadi kita bisa menambahkan gambar atau juga bisa menambahkan video ya teman-teman kita coba menambahkan gambar dulu ya klik tanda plus kemudian add image ya nah disini misalkan kita ingin menggunakan gambar yang ini ya teman-teman gambar ruangan di dalam kelas tinggal kita klik kemudian open nah maka backgroundnya sudah berubah ya teman-teman seolah-olah kita ini sudah berada di ruangan kelas nah jadi seperti ini ya teman-teman atau misalkan kita ingin mengganti background yang lain ya misalkan disini saya sudah menambahkan background yang ini ya misalkan teman-teman ingin menambahkan background yang ini ya seperti ruangan kerja nah jadi seperti ini ya teman-teman jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk mengganti background di zoom meeting ini ya nah bagaimana cara mendapatkan backgroundnya ya nah teman-teman untuk mendapatkan backgroundnya ya Silahkan teman-teman buka browsernya Kemudian selanjutnya Misalkan teman-teman ingin background perkantoran Di sini tinggal kita ketik saja Office background zoom meeting Nah seperti ini ya teman-teman Nah kemudian setelah keluar seperti ini Silahkan di klik di gambar ya teman-teman Nah silahkan teman-teman pilih background yang ada di sini Sesuai dengan selera teman-teman ya Misalkan saya ingin menggunakan background yang ini Kita buka ya teman-teman Selanjutnya setelah terbuka seperti ini Silahkan teman-teman tinggal klik kanan Kemudian simpan gambar ya Dan kita simpan Misalkan saya kasih nama 1 saja ya teman-teman Gambar 1 Nah ini gambarnya ya Kemudian selanjutnya coba kita Pasangkan ke zoom meetingnya ya teman-teman Seperti tadi kita klik di bagian sini ya teman-teman Kemudian push virtual background ya Kita klik bagian plus ini ya teman-teman Kemudian add image ya Dan kita tambahkan gambar yang tadi kita download Tinggal kita open Nah jadi seperti ini ya teman-teman Jadi sangat mudah sekali untuk Menambahkan Atau mengganti Background zoom meeting ya teman-teman Dan selain gambar juga kita bisa menambahkan Video ya teman-teman Nah di sini saya sudah menambahkan Kita lihat di sini ya Saya sudah menambahkan sebuah video ya Kita klik saja di sini Maka ini sudah menjadi background ya teman-teman Nah jadi backgroundnya ini hidup ya teman-teman Nah jadi seperti itu Nah untuk mencari background seperti ini juga sama Silahkan teman-teman cari di Google ya teman-teman Ini banyak background seperti ini ya Dan terakhir ya teman-teman Ini tips yang paling penting Yang harus teman-teman perhatikan Seperti tadi saya katakan di awal Bahwa kita jangan memakai kaos atau baju Yang sesuai dengan warna background Di sini saya menggunakan background warna biru Nah saya akan membuktikan Kalau misalkan kita memakai pakaian warna biru Maka yang akan terjadi adalah Gambarnya jadi samar-samar Sekarang kita buktikan Nah saya akan ganti baju dulu ya teman-teman Nah seperti pesulap ya teman-teman Sekarang saya sudah berganti kaos warna biru ya teman-teman Jadi sama dengan warna background saya ya teman-teman Nah sekarang kita buktikan Kalau misalkan saya memakai kaos berwarna biru Sesuai dengan warna background yang ada di belakang saya ya teman-teman Nah coba sekarang kita ganti Dengan background yang lain ya Misalkan saya akan memilih background jembatan ya teman-teman Sekarang kita pilih background jembatan Nah maka yang akan terjadi adalah Seperti ini gambarnya ya teman-teman Nah jadi warna kaos yang berwarna biru ini Yang sesuai dengan background tembok saya Ini menjadi hilang ya teman-teman Nah jadi seperti itu ya Begitupun juga dengan Kalau misalkan kita memilih background yang lain ya teman-teman Nah jadi sama ya Jadi warna birunya itu akan hilang ya teman-teman Nah jadi kenapa tadi di awal saya katakan Bahwa kita jangan memakai pakaian Memakai baju atau kaos Yang sama dengan warna background yang ada di belakang kita Nah jadi seperti itu ya teman-teman Sekarang saya akan berganti kaos lagi ya teman-teman Nah saya sudah berganti kaos lagi ya teman-teman Dan teman-teman dapat melihat sendiri Ketika saya menggunakan kaos merah ini Maka semuanya akan terlihat tampak jelas ya teman-teman Baik demikianlah video cara Ganti background zoom meeting di laptop Mudah-mudahan bermanfaat Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh